Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merekomendasikan untuk menonaktifkan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Dhani Hamdhani. Hal itu merupakan buntut dari kasus viralnya guru muda bernama Hussein Ali Rafsanjani yang mengundurkan diri sebagai PNS usai melaporkan dugaan pungli pada 2020. Selain itu, Emil juga menugaskan Inspektorat dan Tim Saber Pungli Jabar untuk menelusuri masalah tersebut. Namun, Emil mengatakan Hussein sudah tidak nyaman dengan akses yang ditimbulkan setelah perkara yang dikisahkan di media sosial viral. Seperti diketahui, kisah getir dialami Hussein Ali Rafsanjani, guru muda di Kabupaten Pangandaran yang memilih mengundurkan diri sebagai PNS usai melaporkan praktik pungli. Kejadian bermula pada tahun 2020 saat Hussein yang baru menerima surat tugas sebagai PNS di Kabupaten Pangandaran harus mengikuti latihan dasar di Kota Bandung. Namun, ia menedak harus membayar uang transportasi sebesar Rp270.000 padahal biaya kegiatan sudah dianggarkan. Kemudian, pada saat latihan dasar berjalan, para peserta juga kembali diminta bayaran sebesar Rp310.000 yang entah peruntukannya. Saat itu ia keberatan dengan pungutan tersebut. Terlebih, kala itu gajinya masih belum cair selama tiga bulan atau dirapel. Bahkan, ia sempat memperlihatkan isi rekeningnya yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dianggap tak wajar, ia pun melaporkan aksi pungutan tersebut melalui situs pengaduan dari lapor.go.id secara anonim. Laporan Hussein pun sempat ramai, jadi perbincangan para pegawai di Kabupaten Pangandaran. Karena informasi laporannya sudah tersebar, akhirnya Hussein pun mengakui tentang laporannya. Alasannya, ia tak ingin melibatkan dan merugikan pegawai lain. Hussein pun mendapat surat pemanggilan dan menjalani proses sidang di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Ia mengaku diintrograsi oleh sekitar 12 orang pegawai. Makanya saya menyayangkan kok bisa, nggak tahu sih ada bayar transfer 270 ribu rupiah. Bulan apa lagi? Itu bulan Oktober. Oktober 2021. Bulan saya ya? Ini saya baru berani bicara ke sosial media. Karena saya pikir, saya udah bukan bagian dari Pangandaran. Makanya saya bicara. Terus kayaknya rasanya beban di sayanya lumayan gitu. Saya kan udah satu tahun nih keluar dari Pangandaran, tapi tuh surat-surat pemucatan atau surat pemunduran dirinya nggak ada gitu, nggak diproses gitu. Padahal saya berharap saya keluar dari Pangandaran, sesuai omongan mereka saya bisa dipecat akan laporan saya tersebut. Ya udah, itu pecat-pecat aja gitu. Tahu saya, mumpung masih muda waktu itu, masih umur 25, saya masih bisa survive gitu kerjaan. Kan rata-rata umur 25-27 nih, umur Arjen ya udah susah banget tuh nyari kerjaan umur 25-27 kan. Apa alasan untuk memenuhkan diri sendiri apa sebenarnya? Karena ketidaknyamanan nggak dan rasa tidak aman di Kabupaten Pangandaran. Apa yang bikin nggak nyaman dan nyaman? Sidang dirempuk sama 12 orang diintimidasi pun bagi saya tidak nyaman. Entah ya kalau ada yang bilang nyaman, kalau saya pribadi sih bilangnya nggak nyaman. Itu gara-gara apa bisa kamu saya berusaha? Gara-gara saya menanyakan di lapor.gu.id, kenapa ada pungutan selesai 270 ribu rupiah plus 310 ribu rupiah saat latsari. Saya mempertanyakan hal tersebut, saya berharapnya karena saya mempertanyakan di lapor.gu.id, dijawabnya juga di lapor.gu.id jangan dicari siapa yang lapor gitu. Saat pelaporan itu anonim? Anonim. Anonim, pasti anonim. Cari aman kan? Itu diintimidasi-nya sendiri oleh siapa? Oleh... Saya nggak bisa nyugut nama ya, pokoknya saya kalau itu disidangnya di kantor PKP SBM. Dari pihak mana? Pasti dari pihak BK SBM, sama AS ya. Bentuk intimidasi-nya sendiri kayak gimana sih? Ya itu misalnya saya lagi menerangkan, terus tiba-tiba ada celetuan, jangan saya jago katanya. Terus udah ikutin aja, nggak usah banyak nanya. Akhirnya itu yang paling kena di hadith itu, kamu tuh kalau melaporin kita ke suatu website atau apa, itu tuh bisa dianggap menjelekan nama instansi. Padahal jujur, niat saya cuma mempertanyakan aja. Kalaupun enggak, ini jawab aja, nggak susah. Iya kan? Jangan bilang, saya bisa dikecah terus. Tiba-tiba di grup tuh dikasih kabar, kalau Hussein nggak ngapus laporan, satu kabupaten SK-nya nggak akan turun. Ya, satu kabupaten nyerang saya lah. Mana ada orang nggak tahu apa-apa, SK-nya nggak turun, ini nyerang orang yang bikin ulah. Tapi bagi saya itu bukan ulah lah. Nama tuh, ngelapor di itu kan Oktober 2021, eh dapet umur Oktober 2021. Ngelapor? Ngelapor juga 14 Oktober 2021 kalau nggak pas, tidak. Nah pas di sidang, dapet indignasi itu apa? Itu, lombar, sudah lombar, nampain ber ya? Nampain ber. Oh, sebulan, sebulan. Ya, pokoknya laksar kan dua minggu. Sesudah laksar tuh seminggu atau sepuluh hari berikutnya, Nggak usahnya datang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.